Video seorang pekerja migran Indonesia asal Karawang yang mengaku dijual sebagai budak di Suriah viral di media sosial. PMI bernama Dede Asiah itu curhat di media sosial perihal nasib malangnya. Dalam video tersebut, Dede berkata bahwa dirinya ingin pulang setelah dijadikan budak di Suriah. Tolong saya, saya ingin pulang, perut saya sakit. Dede kemudian bercerita, semua berawal ketika dirinya menerima tawaran untuk bekerja di Turgi sebagai PMI oleh perusahaan penyalur tenaga kerja. Tapi setelah mendarat di Istanbul, dia malah dibawa ke Suriah oleh perusahaan penyalur dan dijual seharga 12 ribu dolar. Dede pun harus terpaksa bekerja kepada seorang majikan selama 4 tahun lamanya. Namun setelah beberapa minggu, Dede kemudian dipulangkan oleh majikan ke perusahaan penyalur akibat sakit yang dideritanya setelah operasi sesar. Setelah itu, katanya dia kembali dijual ke majikan lain, tapi sakitnya kembali kambuh. Kini Dede hanya bisa berharap pertolongan dari pemerintah Indonesia agar bisa kembali pulang. Bupati Karawang menjelaskan, berdasarkan penelusuran, Dede berangkat keluar negeri tanpa prosedur yang benar dengan memalsukan data nama dan alamat bersangkutan. Sehingga Dede termasuk pekerja ilegal. Bupati Karawang juga berjanji bakal membantu kepulangan Dede ke Indonesia. KPRI di Damaskus juga berupaya memindahkan Dede ke shelter. KPRI Damaskus juga mengupayakan exit permit atau ezin meninggalkan wilayah kepada otoritas suriah untuk Dede. Kita doakan semoga Dede bisa segera ditolong dan kembali pulang bersama keluarganya.